selamat menikmati nah anak-anakku yang solehan-soleha insyaallah sampai NKB selama setahun ini ketemu kalau pelajaran bosan Jawa kalau Ustada sampun kenal kali Ustada kita panggungkan di NG kenalkan dulu ya Ustada Kaparingan Asmo Ustada memiliki nama Ustada Yuli jangan lupa ya diiling-iling jika suatu saat atau kapan-kapan ketemu kalau Ustada ingin diwai ojo lali Ustada disopo disik Ustada Yuli Assalamualaikum Ustada lah kenapa Ustada? soalnya Cahayulan sangat bagus Ustada kan rung kenal kalau Sambian KB urung ketemu iki masing ganteng ki Asmane Sinten mbak sing ayulan soleha ki Asmane Sinten jadi pesennya Ustada yang ketemu karak Ustada yang dalam ojo lali disopo disik Ustada sepakat insyaallah nah anak soleh yang soleha insyaallah satu bulan iki yang bulan iki sampai arah sinau ulangan bab siji atau pelajaran bab satu yang bab iki sampai arah sinau tawa edewi arah sinau bab keguritan ah Ustada apa itu keguritan apa ada di laut yang begini itu Ustada bukan itu namanya guritan tapi kalau keguritan itu bukan guritan keguritan dalam bahasa Indonesia dinamakan puisi apa pu puisi nah karena kita belajar bahasa Jawa maka keguritan itu artinya puisi yang menggunakan bahasa Jawa keguritan yuk ku puisi 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 modern yang atau kong orang atau tidak kakikat atau terikat deneng atau oleh paugeran atau aturan Senggumatok Atau yang sudah ditentukan Lain-lain ye Gaguguritan Yuk iku Puisi boso jawa Gagrat anjan Utau puisi modern Kan Ora Kaiket Pau geran Utau aturan Senggumatok Ingat-ingat ya Gumatok itu berarti Senggitentukan Itu artinya Gaguritan Puisi boso jawa Atau geguritan Berarti puisi Atau sajak bebas Sajak bebas Yang ditulis dalam bahasa Jawa Istilah geguritan sendiri Atau arti kata geguritan Berasal dari Kata gurit Tidak pakai A ya Tingat-ingat Asal kata geguritan Berasal dari kata gurit Tidak pakai A Nah Kalau pakai A namanya Gurita Nah Kalau geguritan itu Asal kata dari kata gurit Yang artinya Yang artinya tulisan Kitung Apa itu kitung? Kitung Sama dengan Tembang Dan Tembung Sekarang Apa bedanya Tembang Dan tembung? Ingat-ingat ya Kalau tembang Itu artinya Lagu Tapi kalau tembung Artinya Kata Sekali lagi Keguritan tadi Artinya Tulisan Kitung Atau tembang Dan tembung Tembang artinya Lagu Tembung artinya Kata Ingat ya Ustada lanjutkan Keguritan Yang bosokawi Asal kata dari Gurit Tidak pakai A Nanti jadinya Gurita Gurit saja Artinya Gurit Tegese Goresan Apa? Goresan Penulisan Dan tembung Apa tembung? Dan kata Yang Disusun Dengan Indah Dan penuh Makna Jadi Keguritan itu Adalah Penulisan Atau gurisan Atau tulisan Atau tembung Atau kata Yang disusun Dengan Indah Dan penuh Makna Indah loh ya Harus penuh Dengan makna Itu artinya Keguritan Sudah paham Artinya Keguritan Masya Allah Saat ini Ustadzah Lanjutkan Penjelasan Nah Saat dulu Ustadzah Bahas Ciri-ciri Geguritan Onok Loro Kata kunci Sing Sampean Kudu Eling Eling Kata pertama Kata pertama Yaitu Larik Apa Larik Larik Artinya Baris Kata yang kedua Podo Podo Artinya Baik Ingat ya Larik Artinya Baris Podo Artinya Baik Oke Ustadzah Lanjutkan Masuk ke Ciri-ciri Geguritan Atau Ciri-ciri Puisi Sing nomor Cici Ciri-ciri Geguritan Bebas 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 Apa? Bebas Jumlah Larik Saben Podo Berarti Bebas Jumlah Baris Setiap Baik Tidak Ada Ketetapannya Atau Jumlahnya Baris Berapa Apakah Empat Lima Enam Dan Lain Sebagainya Makanya Tadi itu Dikatakan Tidak Terikat Dengan Aturan Yang Berlaku Atau Yang sudah Ditentukan Tidak ada Batasannya Ciri yang Pertama Bebas Jumlah Baris Dalam Tiap Baik Ciri yang Nomor Kaling Atau Nomor Dua Bebas Jumlah Podo Podo Artinya Apa? Podo Artinya Baik Bukan Sama Loh Ya Dalam Basanya Sama Tapi Dalam Boso Jawa Podo Artinya Baik Berarti Bebas Jumlah Baik Apakah Terdiri Dari Dua Baik Tiga Baik Empat Baik Dan Seterusnya Jiri Sing Nomor Telu Bebas Pilihan Tembung Apa Tembung Kata Bebas Pilihan Tembung Sing Diguna Ake Ileng Ya Sana Jan Kata-katanya Atau Tembung Yaitu Bebas Harus Memiliki Kaedah Atau Ciri Yang Ke Empat Jadi Cirinya Bagaimana Harus Menggunakan Isinya Mentes Dan Pantes Mentes Itu Artinya Berisi Berisi Atau Padat Dan Pantes Artinya Pantas Maksudnya Pantas Di sini Bagaimana Isinya Itu Padat Penuh Dengan Makna Dan Menggunakan Bahasa Yang digunakan Harus Indah Dan Sopan Ingat Ya Ciri-cirinya Tiga Bebas Dan Satu Isi Tiga Bebas Dan Satu Isi Satu Bebas Jumlah Larik Saban Podo Lurut Bebas Jumlah Podo Telu Bebas Pilihan Tembong Segini Guna Ake Lan Terakhir Papat Isi Mentes Lan Pantes Sekolah 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 Anggon ku golek ilmu Sekolahanku Diulang Deneng bapak ibu guru Sekolahanku Sinau moco buku Eng panggonan iki Aku diajari Supaya wong tuaku Supaya karo wong tuaku Kudu bebi Eng panggonan iki Aku diajari Marang konco Ojo serai Di pari PR Kanggu keladen Kanggu sang urep Eng tengahing berperalian Aku percaya Sana jan abad Kudu dilakoni Kabeh mau Kanggu kepentingan pribadi Karben besok Dati wongkan aci Miguno Tumrat Bongso Lan Nagari Nah Sinau dewe nge Tengriok Di rumah Sekarang Tugas dikanggu sampean Ustadzan Dwe lima pertanyaan Singkudu sampean jawab Nomor siji Apa irah-irahan Geguritan Mau Apa itu irah-irahan Irah-irahan Artinya Judul Nomor lor Sopo Berarti nama orang ya So atau orang ya Sopo Singmulang Aku Ono Ing sekolahan Nomor tiga Utau nomor telu Apa Wai Kegiatan Sekolahan Iku Nomor sekawan Panut teks Geguritan Indur Apa Gunanya Sekolah Lang Terakhir Nomor lima Guru Maringi Apa Kanggu Geladen Sampun Sampun Ojo lali Dikerjak Nih Lang dikirim Nih Ustadzan Nih Ustadzah Tunggu Anak yang Soleh Soleh Insya Allah Ketemu malih In Pertemuan Nyinggung Ngaram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh